Selamat petang, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati Satu isu hangat tergempar hari ini Kalau berlaku tangkapan ini pasti mengejutkan Mahadir dan ramai Satu artikel ataupun ulasan daripada Syabudin Setelah Menara Ilham milik Tun Daim Disita SPRM Apa berlaku selepas ini? Berita paling panas di negara kita sekarang ialah Laporan tentang penyitaan Menara Ilham Sebuah bangunan milik Tun Daim Zainuddin Oleh SPRM yang diberitakan bermula semalam Ia menjadi berita panas kerana menara setinggi 60 tingkat itu adalah milik Tun Daim Tokoh perniagaan dan politik yang tidak perlu diperkenalkan lagi Sebelum 2018 dibangunan itulah banyak berlaku Operasi politik untuk membantu PH Memenangi PRU-14 Sehingga Tun Mahadir akhirnya berjaya menjadi Perdana Menteri Buat kali kedua pada tahun tersebut Selepas Tun Mahadir menjadi Perdana Menteri pula Di mana? Kemudian Tun Daim Dilantik mengetuai Majlis Penasihat Kerajaan Menara Ilham adalah bangunan tumpuan Kerana disitulah majlis tersebut sering mengadakan mesyuaratnya Bahkan ketika Tun Daim mahu bertemu Sesiapa sama ada meminta pandangan Menawarkan jawatan atau menasihatkan sesiapa Dalam kerajaan agar meletakkan jawatan Di bangunan itulah saksi segala kejadian Memetik laporan CNA Atau Channel News Asia Tindakan SPRM tersebut adalah sebahagian daripada Siasatan anti pengubahan wang haram Melibatkan bekas Menteri Keuangan itu Yang bermula pada Mei lalu berkaitan Transaksi korporat bernilai RM2.3 bilion pada November 1997 Menurut laporan Tindakan penyitaan Menara Ilham dibuat Selepas Tun Daim dikatakan Enggan mematuhi arhan SPRM Untuk mengisytiarkan pegangan keuangan miliknya dan keluarganya Pendeknya ketika era PH 1.0 berkuasa Selain pejabat Perdana Menteri Dan bangunan Yayasan Kepimpinan Perdana Menara Ilhamlah tumpuan utama pihak medit Sebelum tindakan sita ini Sejumlah akaun bank melibatkan Tun Daim Dan syarikat-syarikat yang dipercayai Ada kaitan dengannya telah juga dibekukan SPRM Bertambah lagi panasnya Berita penyitaan Menara Ilham milik Tun Daim ini Kerana ia berlaku ketika Anwar telah berada Sebagai Perdana Menteri Ini sekaligus menjadikan buat pertama Sebuah bangunan pencakar langit Disita keseluruhannya untuk tindakan siasatan Dan mencari bukti oleh SPRM Kita mungkin biasa mendengar pejabat atau rumah disita Tetapi rasanya belum pernah sebuah bangunan setinggi 60 tingkat disita di negara kita Tanpa Tun Daim Tidak mungkin tercipta sejarah sedemikian Dalam hal berkaitan bukanlah rahsia lagi Malah sering diperkatakan secara terbuka oleh orang ramai Tun Daim juga dikatakan mempunyai peranan penting Sama ada ketika Anwar dipucat Daripada kerajaan dan UMNO Pada 1998 dahulu Mahupun dalam menggagalkan peralihan kuasa daripada Tun Mahadir Kepada pengerusi PH itu Yang sepatutnya berlaku pada 2020 Apakah tindakan yang dilakukan ke atas Tun Daim ini Sebagai usaha Anwar membersihkan negara Apakah bahan bukti yang bakal diperolehi dan diangkut keluar Daripada Menara Ilham selepas ini Apakah Tun Daim hanya akan berdiam diri atau bakal melawan Bagaimana dengan Tun Mahadir Yang diketahui Merupakan sekutu rapat kepada Tun Daim berikutan penyitaan ini Apakah tindakan yang bakal dilakukan Selain banyak soalan lain terus terawang-awang dan menagi jawaban Persoalan akhir dan mula diperkatakan Apakah kerajaan perpaduan bakal bergegar dalam tempoh terdekat ini Ulasan daripada Syabudin Apa komen Anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Bantuan dan perempuan yang amat dihormati Mungkin selepas rombakan kabinet baru-baru ini Di mana kita juga mendengar Mat Sabu Rafizi Ramli Antara nama yang digesah untuk mendetakkan jawatan Kerana dikatakan Tidak menjalankan tugas dengan baik Tidak sesuai memegang Jawatan ataupun platform kementerian Yang dipegang Tapi pada akhirnya Saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan perempuan Mat Sabu dan Rafizi Ramli kekal sebagai menteri Tidak ditukar pun Tapi bagaimana pula dengan Mat Sabu sebagai Presiden Amanah Adakah beliau juga Pernah digesah untuk meletak jawatan Akhirnya Satu berkongsen daripada Syabudin berkata Beri Peluang Mat Sabu Terus pimpin Amanah Lagipun Pemilihan tahun ini adalah penggal terakhirnya Apa komen anda saudara-saudara Adakah Mat Sabu sepatutnya meletakkan jawatan Sebagai Presiden Amanah Ataupun beliau sepatutnya meneruskan Jawatannya sebagai Presiden Amanah Memandangkan ini adalah pemilihan Penggal terakhir bagi Mat Sabu Apa komen anda tonton dan perempuan Anda boleh komen di bawah Sama ada Mat Sabu perlu dikekalkan Ataupun beliau perlu diganti Dengan pemimpin yang baru Dalam ulasan daripada Syabudin Parti Amanah Negara atau Amanah Akan mengadakan pemilihan Pucuk pimpinannya pada hujung minggu Sebagaimana dilaporkan media Seramai 124 calon menawarkan diri Untuk merebut 27 tempat dalam jawatan kuasa Pimpinan Nasional Amanah bagi sesi 2023-2026 Mengikut perlembagaan parti Kedudukan lima jawatan tertinggi Termasuk Presiden Amanah Akan ditentukan secara konsensus Oleh 27 pemimpin Yang terpilih sebagai ahli jawatan kuasa Pimpinan Nasional itu Artinya Sama ada Mat Sabu mampu kekal lagi Atau tidak Untuk memimpin Amanah Adalah bergantung kepada Siapa 27 pemimpin yang terpilih itu Secara lebih mudah untuk difahami Jika sebahagian besar Daripada 27 pemimpin Yang terpilih itu nanti Terdiri daripada mereka Yang pro Muhammad Sabu Peluangnya untuk kekal Tentu saja secerah langit Tanpa awan di waktu tengah hari Tetapi jika sebaliknya Maka bakal gelap masa depan Belayar malamlah Muhammad Sabu dalam pemilihan kali ini Walaupun tidak ada kepastian Yang benar-benar sahih Siapa yang bakal mencabar beliau Tetapi sudah menjadi bualan Yang bukan lagi rahsia Bahwa Mujahid Yusof Rawa Naib Presiden Amanah Sekarang Merupakan calon yang disebut Berminat untuk menerajui Amanah Apa komen Anda? Adakah Mat Sabu layak Ataupun Mat Sabu? Tidak perlu meneruskan lagi Penggalnya sebagai Presiden Amanah Sekian saja Anda boleh komen Anda boleh share video ini Anda boleh like dan tekan butang subscribe Selamat menikmati Terima kasih.